Jelas beliau menyatakan, jelas kami menyatakan, tanggal 12 maulid itu atau bulan maulid itu yang lahir adalah yatim yang bernama Muhammad, jikal bakal menjadi nabi dan rasul yang termulia dunia akhirat, bukan nabi dan rasul. Saya menjelaskan, yang lain adalah yatim yang bernama Muhammad, jikal bakal menjadi nabi dan rasul yang termulia, bukan menyalahkan. Saya mewakili juga dari Dewan Penasehat Kaya Haji Abdullah Satari bin Kaya Haji Amir Hamja, terkait statement seperti itu, Beliau sanggup nunggu 24 jam, silahkan datang ke warung Panto, jadi ke kampung warung Panto, desa Kanudodol, kecamatan Cimanuk, Kabupaten, Panegang, Provinsi Panteng, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya Bang Kumis, sore ini langsung akan menemui beliau untuk sedikit Bang Kumis ajak bincang-bincang tentang kegiatan acara santunan yatim Giatu yang baru saja dilaksanakan, dan nanti Bang Kumis akan masuk langsung untuk menemui beliau. melihatkan rata PSTP itu melakukan kelihatan santunan anak-anak jati bagaimana itu Pak? saya bisa jelaskan insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kutertirirnya Allah Alhamdulillah dimana provinsi pasir ini umumnya sudah mulai dewasa yaitu 24 tahun kami masyarakat Bantenggara ini utamanya bersyukur kepada Allah dimana Alhamdulillah tadi sudah terrealisasi yaitu bersama anak-anak jati kenapa kok kita ada anak-anak jati jelas kami di PSTP disini yaitu perkumpulan sawung tarik persaudaraan 165 yang kapasitas abadis ini sebagai penasihatnya tidak tidak ada kata lain kita bersyukur kepada Allah bersama anak jati kenapa kok bersyukur terhadap anak jati itu doa yang diijabah secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yatim yaitu oke dengan itu bukan kebetulan dan dibetulkan oleh Allah kami kemarin kemarin informasikan dan kami sekaligus mengadakan santunan santunan anak yatim yang ada di masjid Al-Bantani di PSTP Alhamdulillah dengan keadaan sukses semoga kita semua khususnya orang masyarakat Banten juga Republik Indonesia diberkatkan diselamatkan dihasilkan maksud tujuannya untuk mengambil dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tujuan kami PSTP nah mungkin ada pertanyaan ini Pak Yaak dimana tema dalam Sepanuk itu sangat menarik dimana memperingati hari lahir yatim Muhammad bisa dijelaskan secara sedikit definisinya Pak Insya Allah terima kasih ini pertanyaan yang luar biasa Alhamdulillah saya dan kami di PSTP menjelaskannya itu bukan apa-apa ini sangat berbahaya kenapa sangat berbahaya di Indonesia sudah berapa ratus tahun mengingat lahirnya Nabi dan Rasul sedangkan disitu jelas yang lahir itu adalah yatim karena si ganteng si bayi yang cakep ganteng yang paling hebat di dunia dan akhirat itulah adalah yatim ya belum jadi bernama Muhammad belum ya yang namanya yatim dilahirkan tanggal 12 robil awal tahun gajah ya masih hingga 571 tahun masih lahirnya seorang yatim yang bernama Muhammad tikal bakal jadi Nabi jadi Rasul yang termulya dunia akhirat kami di PSTP disini meluruskan hal itu kenapa meluruskan karena kami di PSTP mutat kami bersama yatim dengan hal ini saya menjelaskan yang lahir itu adalah yatim yang bernama Muhammad tikal bakal jadi Nabi jadi Rasul yang seru yatim bukan menyalahkan apalagi ini mensahkan tidak yang lahir itu di Indonesia rata-rata yang lahir adalah Nabi dan Rasul ini sangat berbahaya kenapa berbahayanya Nabi Rasul itu 40 tahun baru di ketop palu di eskakan ya Allah menjadi Nabi menjadi Rasul sementara yatimnya dari awal lahir ke dunia beliau yang namanya Muhammad SAW itulah adalah yatim keterangan yang diterangkan adalah adat Allah di dalam surat Al-Makun dikatakan kata Allah yang berbahaya yang berbahaya yang berbahaya yang berbahaya yang berbahaya kalian mau tahu pembohong agama pendusa agama pengkhianat agama penisai agama yaitu manusia-manusia yang tidak bersama yatim menghardi membiarkan menyeduknya bodohin terhadap yatim itulah si khadab kata Allah pendusa agama kalau tanpa yatim jelas tidak punya agama itu Allah yang berbicara bukan saya saya mahu nah dengan adanya surat itulah kami mempertekankan yatim komitmen sampai akhir hayat kenapa kau melakukan yatim saya sendiri kenapa ada alasan ada sahabat alasannya sangat kuat Abah memperkirkan yatim umur 13 tahun dididik oleh ayah anda Abah ayah anda Abah sampai keasar lebih baik kau mati sekarang ketimbang kau tidak bersama yatim apa alasan ayah anda kalau kau 15 tahun sudah mau kalah akal balik tanpa yatim aku tidak riduh kau anak satu-satunya digagamkan dipohongkan dan kamu tidak punya agama sama sekali kau tidak bersama yatim maka dari situlah saya umur 13 tahun bersama yatim caranya minta nasi minta makanan saya bersama yatim dan disitulah maka dari situlah terkontaminasi tidak akan pecah dalam hati siang malam tetap bersama yatim kenapa harapan ke depan PSTP sendiri itu gimana bang harapannya ke depan Alhamdulillah subhanallah saya pribadi dan seluruh PSTP provisi benteng yang kelompat ini menjadikan provisi contoh untuk kemasalahan dan kemanfaatan keberkahan dan kegeramatan bangsa dan negara Republik Indonesia ini apa yakin bersama yatim Indonesia kondisi apa yakin bersama yatim jelas Indonesia akan menjadi negara yang merupakan do ... 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 Terima kasih telah menonton!